Yang pertama istiqomah solat lima waktu Yang kedua puasa di bulan suci Dan ketiga menjaga harga dirinya Kemudian apa? Wa'atwa'at zawjaha Wah ini yang paling berat ini Ujian ibu-ibu Apa itu? Taat pada suami ya Taat kepada Kurang kencang Taat pada Suami Masya Allah Ibu-ibu sekalian yang saya cintai Dan melakukan Allah subhanahu wa ta'ala Sebelumnya apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah Semoga kita semuanya sehat Lahir batin Jadi bukan cuma lahirnya yang sehat Tapi juga batin Batinnya maksudnya isi dompetnya Alhamdulillah Sebelumnya saya juga minta maaf Ibu-ibu sekalian Tadi agak macet di Depok Depok itu kalau tidak macet Kurang afdol Jadi harus macet dulu Jadi biar afdol Baik Alhamdulillah Alhamdulillah ibu-ibu sekalian Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Atas karunia dan nikmat Yang Allah berikan kepada kita Yang begitu banyak Saking banyaknya kita tidak sanggup Untuk menghitungnya Bahkan jauh-jauh hari Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menantang kita Semua umat manusia untuk coba Hitung nikmat Allah Maka kita tidak akan sanggup Menghitung nikmat Allah Saking banyaknya ibu-ibu sekalian Dan juga bukan tugas kita Bukan kewajiban kita Untuk menghitung nikmat Allah Menghitung nikmat Allah Itu hanyalah perantara Supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Atas nikmat yang begitu banyak Nah sekarang jadi pertanyaan ibu-ibu sekalian Bersyukur kepada Allah Seperti apa Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Ada yang tahu Nah Boleh pinjam mikrofon satu Ibu-ibu sekalian Baik Ngajar Kekurangan saya Tangan saya gatel Ya Jadi Kita harus coret-coret ya Siap mengaji Siap mengaji Baik Ibu-ibu sekalian Makan Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Kata para ulama kita Bersyukur kepada Allah Itu ada tiga caranya Dan ini juga Bagian dari level Tingkatan-tingkatan Kita bersyukur kepada Allah Jadi Cara Ber Bersyukur Ini catat ibu-ibu sekalian Penting nih Ya Supaya kita menjadi hamba-hamba Yang senantiasa bersyukur kepada Allah Ada satu jaminan Yang Allah berikan kepada mereka Yang senantiasa bersyukur kepada Allah Apa itu La insya kartum La azidannakum Jadi hari ini kita itu Ibu-ibu sekalian Suka Apa ya Berfikir sesuatu yang belum ada Padahal Cara menjemput sesuatu yang belum ada Itu dengan bersyukur Apa yang Allah berikan kepada kita Saat ini Dan siapa Kata Allah Yang ingkar Yang tidak pandai bersyukur Kepadaku Sungguh azabku Sangat pedih Dan bagian dari azab Allah Adalah Allah mencabut Satu persatu nikmat Yang pernah Allah berikan kepada kita Maka kita harus bersyukur Kepada Allah Bagaimana cara kita bersyukur Kepada Allah Yang pertama Cara kita bersyukur Kepada Allah Itu Bilisan Dengan lisan Bagaimana caranya Ibu-ibu sekalian Bersyukur kepada Allah Bilisan Ayo Gimana Dengan Dengan Zikir Memperbanyak Mengucapkan Kalimat Tahmid Alhamdulillah Ini cara lisan kita Bersyukur kepada Allah Dan ini nanti ada Kaitannya dengan Tema kita hari ini Ibu-ibu sekalian Karena ibu-ibu ini Ya bukan cuman ibu-ibu Semua kita Cuman yang disorot Di dalam hadis itu Kebanyakan ibu-ibu Ya ini nih Problemnya disini Ya Nanti kita akan kupas Nanti kita akan bedah Sama-sama Ini ibu-ibu sekalian ya Bersyukur dengan lisan Bagaimana cara lisan kita Bersyukur kepada Allah Memperbanyak Mengucapkan Alhamdulillah Itu cara lisan kita Bersyukur kepada Allah Ini yang paling basic Ini yang paling Dasar Ada lagi level Yang lebih tinggi Daripada bersyukur Bersyukur kepada Bersyukur kepada Dengan lisan kita Apa itu Bersyukur Dengan hati kita Gimana caranya Ibu-ibu sekalian Hati kita Bersyukur kepada Allah Gimana Ayo Ada yang tahu Gimana tuh Nih Cara hati kita Bersyukur kepada Allah Dengan kesadaran Kita memandang Apa yang kita miliki Hari ini Adalah Milik Allah Milik siapa Milik Allah Dari siapa Dan akan Kembali Kepada Siapa Kepada Allah Suami milik Siapa Kayaknya Berat Alhamdulillah Ini Cara hati kita Bersyukur kepada Allah Adalah Memandang semua Yang kita miliki Adalah dari Allah Milik Allah Dan suatu saat Nanti akan Kembali kepada Allah Jadi kalau ada Rejeki Sudah berlebih Alhamdulillah Semua kebutuhan Rumah tangan Sudah cukup Jangan lupa Untuk Berbagi Jangan lupa Untuk Bersedek Bersedekah Karena cara Hati kita Bersyukur Kepada Allah Dengan Hati Adalah Memandang Semua Ni'mat Allah Yang ada Pada diri Kita Milik Allah Dari Allah Dan akan Kembali Kepada Allah Ini level Yang lebih Tinggi Daripada Yang pertama Dan ada Lagi level Yang paling Tinggi Cara Bersyukur Kepada Allah Apa itu Yang ketiga Kalau yang Pertama Bersyukur Dengan Lisan Kadang Kita Mengucapkan Alhamdulillah Tapi belum Tentu Lisan Kita Sejalan Dengan Perbuatan Kita Inilah Cara Bersyukur Kepada Allah Yang Level Tinggi Adalah Dengan Tindakan Dengan Apa Tindakan Tindakan Perbuatan Bagaimana Cara Tindakan Perbuatan Kita Supaya Apa Yang Kita Lakukan Itu Menjadi Ekspresi Syukur Kita Kepada Allah Dengan Ketaat Ketaatan Atau Ibadah Makanya Ibu Sekalian Kita Kumpul Di tempat Yang Penuh Mubarakah Ini Salah Satu Di antara Rumah Rumah Allah Alhamdulillah Ini Bagian Daripada Cara Kita Bersyukur Kepada Allah Dalam Bentuk Apa Ini Yang Terakhir Apa Itu Tindakan Perbuatan Dalam Rangka Beribadah Kepada Allah Alhamdulillah Semoga Ibu Ibu Sekalian Apa Yang Kita Lakukan Di Hari Yang Berbahagia Ini Menjadi Ekspresi Syukur Kita Kepada Allah Sehingga Allah Akan Menambahkan Nikmatnya Kepada Kita Alhamdulillah Salawat Serta Salam Tak Lupa Kita Kirimkan Kepada Baginda Tercinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Allah Sallallahu Sallim Mubarak Alih Semoga Semoga Salawat Yang Kita Kirimkan Kepada Beliau Bisa Tersampaikan Dan Kita Berharap Semoga Beliau Berkenan Untuk Membalas Salawat Kita Semuanya Insya Insya Allah Baik Ibu Ibu Sekalian Menakan Allah Subhanahu Sudah Tahu Tema Kita Hari Ini Apa Tuh Kurang Kencang Nikmat Sekaligus Ujian Bagi Wanita Mu'mi Mu'mina Baik Ibu Ibu Sekalian Makan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Pentingnya Tema Ini Kenapa Kita Harus Bahas Tema Ini Sangat Penting Yang Pertama Untuk Menyadarkan Kedudukan Ibu Ibu Sekalian Bahwa Ibu Ibu Ini Merupakan Makhluk Allah Yang Sangat Mulia Betul Ini Bukan Cuma Sekedar Klaim Belaka Ibu Ibu Sekalian Dan Itu Bisa Kita Buktikan Secara Sederhana Coba Ibu Ibu Buka Al-Quran Emang Ada Di Dalam Al-Quran Surat Ar-Rijal Gak Ada Atau Surat Adam Atau Surat Apa Surat Tono Gak Ada Yang Ada Surat Surat Apa An-Nisa Artinya Apa An-Nisa Perempu Perempuan Wanita Ini Menunjukkan Bahwa Islam Itu Tahu Bagaimana Cara Menghargai Wanita Islam Itu Tahu Bagaimana Cara Memuliakan Wanita Ini Yang Akan Menjadi Tema Kita Pada Hari Ini Supaya Mengingatkan Kita Semuanya Terkhusus Kepada Ibu Ibu Sekalian Untuk Senantiasa Bersyukur Kepada Allah Atas Karunia Yang Allah Berikan Kepada Ibu Ibu Yang Tidak Allah Berikan Kepada Kita Baik Ibu Ibu Sekalian Makan Allah Subhanahu Selain Beliau Diutus Oleh Allah Untuk Mengajak Manusia Bertauhid Kita Tulis Di sini Bertauhid Apa Itu Artinya Bertauhid Mengesahkan Allah Ada Tugas Lain Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tugas Intinya Beliau Selain Mengajak Manusia Untuk Menyembah Allah Subhanahu Wata'ala Juga Tugas Beliau Ada Di Dalam Hadis Yang Sahih Kata Beliau Begini Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Innama Bu'iftu Li Utam Mima Makarimal Akhlak Untuk Menyempurnakan Akhlak Manusia Ini Salah Satu Diantara Tugas Beliau Selain Mengajak Manusia Untuk Mengesahkan Allah Untuk Mentauhidkan Allah Juga Mengajak Kita Manusia Untuk Berakhlak Mulia Secara Tidak Langsung Nabi Muhammad Itu Beliau Diutus Oleh Allah Untuk Mengembalikan Kita Kepada Setelan Pabrik Kalau Istilah hari Ini Setelan Pabrik Kita Kalau Sudah Kebanyakan Aplikasi Apalagi Di Handphone Sudah Ada Aplikasi TikTok Apalagi Biasanya Emak-emak Itu Shopee Tokopedia Udah Kebanyakan Akhirnya Apa Eh Error Kalau Handphone Kita Udah Error Apa Yang Ibu-ibu Lakukan Terpaksa Setelan Pabrik Di Instal Ulang Begitu Juga Tugasnya Nabi Muhammad Ketika Orang-orang Arab Jahiliah Sudah Bergeser Jauh Akhlak Dan Moralnya Maka Nabi Muhammad Diutus oleh Allah Untuk Menyempurnakan Akhlak Manusia Karena Bagaimanapun Bapak Ibu-ibu Sekalian Kita Ini Beda Dengan Mohon Maaf Hewan Allah Muliakan Kita Bahkan Kedudukan Manusia Itu Lebih Mulia Daripada Malaikat Kalau Kalau Ada Kalau Kalau Dia Mampu Menyembah Allah Malaikat Wajar Ibu-ibu Sekalian Dia Bisa Betah Lama-lama Solat Allahuakbar Malaikat Betah Dia Solat Betah Dia Beribadah Kepada Allah Karena Tidak Ada Naf Nafsu Ibu-ibu Baru Mau Solat Allah Sayang Bikinin Kopi Dulu Ada Ujiannya Ada Setan Bukan Saya Yang Bilang Ibu-ibu Nanti Bapak-bapak Yang Nonton Demo Sama Saya Banyak Ujiannya Ibu-ibu Sekalian Nah Ini tugasnya Nabi Muhammad Sallallahu Atau Sallam Adalah Mengembalikan Manusia Kepada Fitrohnya Berakhlak Mulia Mohon maaf Ibu-ibu Sekalian Karena Kita ini Tidak ada Bedanya Dengan Hewan Hewan makan Kita juga Makan Hewan minum Kita juga Minum Hewan tidur Kita juga Tidur Mungkin kadang Kita lebih banyak Tidur Daripada Hewan Apa yang Membedakan Kita dengan Hewan Akh 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 Ini tugas Nabi Muhammad Sallallahu Atau Adalah Menyempurnakan Akh Akh Manusia Sangat miris Sekali Ibu-ibu Sekalian Di zaman Arab Jahilian Kedudukan Wanita Itu Sangat Rendah Tidak Dihargai Sama Sekali Bahkan Saking Rendahnya Kedudukan Wanita Kedudukan Wanita Apa Perempuan Di mata Orang-orang Arab Jahilian Itu Mereka Menyamakan Wanita Itu Seperti Benda Seperti Barang Bisa Diperjual Belikan Na'udzubillah Bahkan Saking Rendahnya Kedudukan Wanita Kalau Seandainya Suaminya Meninggal Itu Istrinya Jadi Harta Warisan Ini Benar Al-Quran Yang menyebutkan Demikian Ibu-ibu Jadi Harta Warisan Diwariskan Kepada Siapa Kepada Anak Laki-laki Tertua Na'udzubillah Maka Terserah Kepada Anaknya Padahal Anaknya Tapi Demikianlah Adanya Kondisi Arab Jahiliya Menyedihkan Makanya Wajar Ibu-ibu Sekalian Kemudian Allah S.W.T Mendeskripsikan Fenomena Sosial Ini Di dalam Al-Quran Makanya Allah Sebutkan Di dalam Al-Quran Kurang lebih Bunyinya Seperti ini Allah Menyebutkan Fenomena Sosial Yang berlaku Di tengah-tengah Masyarakat Arab Jahiliya Ketika Mereka Mendapatkan Anak Perempuan Lahir Anak Perempuan Apa Yang terjadi Biasanya Orang tua Nunggu Kehadiran Anak Karena Dia belum Tahu Status Jenis Kelamin Anaknya Dia Sudah Nunggu Antara Harap Gembira Apa Yang terjadi Setelah Anaknya Brojol Ternyata Perempuan Tiba-tiba Wajahnya Yang tadi Senang Menunggu Kehadiran Anak Berubah Menjadi Apa Menjadi Malu Yang Sangat Luar Biasa Kenapa Karena Kehadiran Anak Perempuan Karena Mereka Tahu Anak Perempuan Itu Status Perempuan Di Tengah Masyarakat Orang Arab Seperti Apa Tidak Dihargai Inilah Yang Terjadi Ketika Anak Lahir Mereka Dilematis Ini Gimana Apakah Membesarkan Anak Ini Atau Seperti Apa Membesarkan Nanggung Rasa Malu Akhirnya Apa Allah Kemudian Menyebutkan Ayat Selanjutnya Dari Ayat Ini Mereka Cuman Punya Dua Pilihan Ketika Berhadapan Dengan Fakta Kalau Mereka Punya Anak Perempuan Yang Pertama Nanggung Malu Nanggung Malu Gak Mau Lagi Ngaku Anak Dibiarin Atau Yang Kedua Gak Tega Sama Anak Melihat Tumbuh Besar Kemudian Tidak Dihargai Di Tengah Masyarakat Arab Jahiliya Apa Yang Dia Lakukan Kubur Hidup Hidup Kubur Hidup Hidup Coba Lihat Ibu Ini Fenomena Yang Berlaku Di Tengah Masyarakat Arab Jahiliya Sebelum Nabi Kita Muhammad Diutus oleh Allah Cuman Dua Sikapnya Dua Pilihan Mereka Apakah Membiarkan Anaknya Besar Dibuang Dari Rumah Ya Kalau Kata Anak-anak Muda Sekarang Luar Dari Kakak Kalau Anak-anak Sekarang Cara Alasan Biar Dikeluarkan Dari Kakak Pecahin Aja Tu Tupperware Emaknya Otomatis Itu Keluar Dari Kakak Kalau Mereka Enggak Otomatis Perempuan Langsung Dibuang Terserah Mau Jadi Apa Atau Yang Masih Lurus Karena Kasian Sama Anaknya Ya Udah Dikubur Hidup Hidup Dilematis Ibu-ibu Sekalian Kasian Maka Nabi Muhammad Sallallahu ARA Sallam Diutus Oleh Allah Untuk Memperbaikin Semua Fenomena Sosial Yang Bertentangan Dengan Akhlak Moralitas Ini Ibu-ibu Sekalian Tugas Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Adalah Menyempurnakan Akhlak Manusia Kasian Banget Ibu-ibu Sekalian Jadi Perempuan Di zaman Arab Jahili Itu Kasian Terus Ada Satu Fenomena Lagi Fenomena Yang Sangat Menakutkan Bagi Perempuan Yang Sangat Mengkhawatirkan Bagi Kaum Wanita Apa itu Biasanya Kita Kalau Kedatangan Musim Haji Idul Abha Biasanya Gimana Tuguh Kita Kan Senang Gembira Minimal Yang Tidak Pergi Haji Kita Makan Daging Senang Tidak Senang Semua Kita Senang Baik Laki Perempuan Sama Tapi Bagi Wanita Orang Arab Jahili Hari Hari Yang Paling Menakutkan Bagi Mereka Apa Hari Raya Idul Abha Musim Haji Kenapa Ibu Ibu Sekalian Karena Salah Satu Di Antara Tradisi Mereka Kalau Naik Haji Bagi Wanita Arab Jahiliya Itu Harus Telanjang Karena Mereka Tidak Menghargai Wanita Telanjang Bulat Tanpa Ada Satu Helai Benang Pun Yang Menutup Aurat Mereka Makanya Saking Malu Itu Disebut Di Dalam Riwayat Ada Seorang Ahli Syair Dia Pujanga Wanita Itu Terekam Di Dalam Riwayat Sejarah Orang Arab Jahiliya Ketika Si Perempuan Ini Pergi Berhaji Dia Melantunkan Syair Syairnya Siapakah Yang Peduli Dengan Kami Tolong Berikan Satu Helai Benang Saja Minimal Sekedar Untuk Menutupi Aurat Kami Itu Terekam Ini Saking Menakutkannya Saking Wanita Itu Tidak Dihargai Di Mata Orang Arab Jahili Jahiliya Kasian Banget Ibu Ibu Sekalian Makanya Nabi Muhammad Datang Dengan Membawa Ajaran Islam Kemudian Mengangkat Harkat Martabat Derajat Ibu Ibu Sekalian Makanya Ibu Ibu Sekalian Hijab Yang Ibu Ibu Pakai Ini Itu Bukan Lambang Pengekangan Bukan Justru Untuk Memuliakan Ibu Ibu Jangan Kemakan Dengan Narasi Orang-orang Sekularisme Yang Mengatakan Oh Islam Itu Mengekang Wanita Justru Islam Tahu Bagaimana Menempatkan Sesuatu Yang Mulia Bagaimana Memperlakukan Sesuatu Yang Mulia Maka Diberikanlah Pakaian Mulia Jadi Ibu Ibu Sekalian Hijab Yang Ibu Ibu Pakai Ini Adalah Mahkota Bagi Ibu Ibu Sekalian Alhamdulillah Karena Bagi Islam Itu Tidak Ada Keindahan Yang Melebihi Keindahan Ibu Ibu Sekalian Cie Iya Hanya Islam Yang Tahu Bagaimana Menempatkan Menghargai Sesuatu Yang Indah Makanya Nabi Pernah Berkata Seperti Ini Beliau Nabi Itu Kan Manusia Beliau Punya Istri Maka Beliau Gombalin Istrinya Gimana Kata Beliau Begini Di dalam Hadis Yang Sahih Kata Nabi Sallallahu Mata'un Dunia Itu Adalah Perhiasan Dan Sebaik Perhiasan Dunia Adalah Isteri Yang Sole Sole Insyaallah Semua Yang Hadir Di tempat Ini Termasuk Istri Yang Sole Sole Amin Ya Rabbah Hanya Islam Yang Tahu Bagaimana Cara Memuliakan Wanita Hanya Islam Yang Tahu Bagaimana Menghargai Kemuliaan Wanita Baik Ibu-ibu Sekalian Makan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Di dalam Ayat Al-Quran Apa Itu Mendeskripsikan Tentang Keindahan Dunia Ini Yang pertama Kali Allah Menyebutkan Tentang Keindahan Dunia Adalah Ibu-ibu Perempuan Ini selaras dengan Hadis Nabi Apa Kata Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dijadikan Indah Pada Pandangan Manusia Apa Itu Yang pertama Kali Adalah Wanita Ini untuk Membuktikan Bahwa Ajaran Al-Quran Itu Hak Benar Karena Selaras Sejalan Dengan Fitru Manusia Perempuan Deman Laki-laki Laki-laki Deman Perempu Perempuan Bukan Jeruk Makan Jeruk Makanya Sederhana Untuk Membuktikan Isi Ajaran Al-Quran Apakah Al-Quran Itu Benar Datang Dari Allah Atau Bukan Sederhana Dipertanyakan Aja Dengan Fitruh Manusia Kalau ada Ajaran Yang melarang Laki-laki Tidak Boleh Nikah Apalagi Posisi-posisi Tertentu Mohon maaf Di luar Di sana Kan ada Kalau Sudah sampai Kepada Posisi Tertentu Yang Jadi Apa Jadi Rujukan Umat Dia Tidak Boleh Nikah Di dalam Islam Kan Tidak Seperti Itu Berat Makanya Islam Itu Sejalan Dengan Fitruh Manusia Karena Allah Tahu Laki-laki Itu Tertarik Dengan Wanita Wanita Tertarik Dengan Laki-laki Maka Dibolehkan Nikah Kalau Seandainya Islam Itu Melarang Ustadz Tidak Boleh Nikah Saya Yang Pertama Kali Memundurkan Diri Jadi Ustadz Berat Ibu-ibu Masa Kita Tidak Dibolehin Nikah Alhamdulillah Ini Membuktikan Bahwa Isi Ajaran Al-Quran Itu Hak Karena Sejalan Dengan Fitrah Manusia Pun demikian Allah Dengan Jujur Menggambarkan Bahwa Tidak Ada Yang Lebih Indah Di Dunia Ini Melainkan Wanita Disebut Dulu Pertama Wanita Makanya Afgan Itu Bikin Lagu Wajahmu Memalinkan Duniaku Iya Karena Iya Wanita Ini Perhiasan Dunia Dan Sebaik-baik Perhiasan Dunia Adalah Istri Sole Alhamdulillah Setelah itu Baru Allah Menyebutkan Setelah Wanita Adalah Anak-anak Makanya Kenapa Kita Demen Sama Anak-anak Setelah Anak-anak Apa Baru Harta Tempat Tinggal Apalagi Kendaraan Makanya Ibu-ibu Jangan Marah Kalau Pagi-pagi Suami Yang Beliau Lihat Adalah Motornya Mobilnya Daripada Muka Ibu-ibu Karena Memang Seperti Itu Alhamdulillah Kendaraan Rumah Baru Setelah Itu Allah Menyebutkan Yang Lain Tapi Yang Pertama Kali Allah Sebutkan Adalah Wanita Alhamdulillah Makanya Ibu-ibu Perlu Bersyukur Menjadi Wanita Baik Ibu-ibu Sekalian Makan Allah Subhanahu Wata'ala Nah Ini Bagian Sudah Memasuk Ini Kajian Kita Dengan Kenikmatan Yang Allah Berikan Kepada Kita Terutama Kepada Ibu-ibu Terkadang Membuat Kita Lupa Terkadang Membuat Kita Lupa Bersyukur Kepada Allah Atas Karunia Kenikmatan Yang Allah Berikan Kepada Kita Sebelum Kita Masuk Kepada Tema Kita Saya Mau Tanya Dulu Ke Ibu-ibu Ini Karena Kebetulan Di tema Kita Ada Kata-kata Ujian Ujian Itu Apa Ayo Bantu Jawab Ujian Itu Apa Segala Sesuatu Yang Tidak Menyenangkan Oke Dari Ibu Haji Siapa Amin Dombu Iya Gak Bapak Kecuali Kalau Ngaku Ngaku Haji Kalau Itu Kita Panggil Haji Maksudnya Mendoakan Dari Ibu Siapa Tadi Ibu Hana Tadi Satu Dari Ibu Hana Kata Beliau Ujian Itu Adalah Sesuatu Yang Tidak Menyenangkan Oke Semoga Bisa Dibaca Ibu Ibu Sekalian Baik Ujian Menurut Bu Hana Adalah Sesuatu Yang Tidak Menyenangkan Satu Lagi Tadi Sebelah Kanan Sebelah Kiri Proses Pembelajaran Ibu Guru Kok Tahu Seharusnya Jawab Baik Proses Pembelajaran Ujian Adalah Proses Pembelajaran Baik Terakhir Biar Lengkap Di tengah Tengah Masya Allah Silahkan Gimana Mengukur Dalamnya Kemampuan Seseorang Masya Allah Mengukur Kedalaman Apa Tadi Kejauhan Bu Jadi Kedengeran Mengukur Kemampuan Astagfirullah Kirain Mengukur Kedalaman Isi dompet Suami Mengukur Kemampuan Seseorang Seseorang Oke Cukup ya Tiga Yang pertama Sesuatu Yang tidak Menyenangkan Yang kedua Proses Pembelajaran Yang ketiga Adalah Mengukur Kemampuan Seseorang Semuanya Ini benar Ibu-ibu Sekalian Tapi Saya bantu Menyempurnakan Baik Ujian Itu Ibu-ibu Sekalian Kita tulis Di bawah Sini Ujian Bagaimana Cara Kita Begini Maut Wana Belukum Bishari Wal Khairi Fitnah Menarik Ada dua Kata Disini Yang Menjadi Perhatian Kita Apa Itu Kata Allah Subhanahu Wata'ala Semua Kita Yang Bernyawa Pasti Akan Mati Setelah itu Allah Sebutkan Wana Belukum Bishari Wal Khairi Fitnah Dan Allah Akan Menguji Kita Konteks Ujiannya Yang pertama Kali Adalah Pertama Dengan Sesuatu Yang Tidak Menyenangkan Tadi Dengan Keburuk Keburukan Ini Mencakup Sesuatu Yang Tidak Kita Senang Itu Ujian Tapi Apakah Ujian Itu Hanya Terbatas Kepada Sesuatu Yang Tidak Kita Sukai Apakah Hanya Terbatas Kepada Sesuatu Yang Tidak Kita Senang Tidak Ibu Ibu Sekalian Selanjutnya Kata Allah Apa Ujian Juga Bisa Jadi Kebaikan Apa Kebaikan Jadi Ujian Itu Mencakup Keburukan Mencakup Kebaikan Mencakup Sesuatu Yang Kita Anggap Tidak Menyenangkan Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Selera Kita Itu Ujian Dan Juga Sesuatu Yang Menyenangkan Bagi Kita Juga Uji Ujian Dan Ini Ibu Ibu Sekalian Selaras Dengan Tujuan Hidup Kita Dalam Rangkah Ibadah Kepada Allah Allah Subhanahu Berfirman Di Dalam Al-Quran Tidaklah Kuciptakan Jin Dan Manusia Melainkan Dalam Rangka Beribadah Kepada Allah Sekarang Jadi Pertanyaan Apa Yang dimaksud Oleh Allah Ibadah Disini Ayo Dari sini Dulu Apa Apa Yang dimaksud Oleh Allah Ibadah Di Dalam Ayat Tersebut Monggo Silahkan Silahkan Ketaatan Jadi Semua Ketaatan Iba Ibadah Ibu Siap Taat Sama Suami Berat Kayaknya Tapi Kalau Mandang Itu Sebagai Ibadah Insya Allah Taat Pada Suami Termasuk Iba Ibadah Oke Saya Tulis Ketaatan Jadi Semua Bentuk Ketaatan Termasuk Ibadah Oke Yang Di Ibu Ibu Sekalian Ayo Yang Di Belakang Ayo Silahkan Apa Yang Dimaksud Oleh Allah Ibadah Di Dalam Ayat Ini Ada Yang Tahu Oke Kita Pindah Ke Sebelah Kiri Sini Ada Enggak Apa Yang Dimaksud Oleh Allah Di Dalam Ayat Ini Sebagai Ibadah Ayo Terakhir Satu Ada Yang Tahu Oke Saya Bantu Jawab Ibu Ibu Sekalian Kalau Seandainya Ibadah Yang dimaksud Oleh Allah Di Sini Hanya Sekedar Solat Mohon maaf Terbatas Waktu Kita Umur Kita Berapa Paling Panjang 60 70 Setelah Itu Matih Meninggal Wafat Belum 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 Sebelum Akhil Balik Badung Dulu Atau Pernah Nakal Dulu Setelah Itu Kita Hijrah Sedikit Sekali Ibadah Kita Ibu Ibu Sekalian Padahal Allah Memerintahkan Kita Untuk Mengumpulkan Bekal Sebanyak Banyaknya Ibadah Kalau Seandainya Kita Batasi Solat Sedikit Sekali Bekal Kita Ibu Ibu Sekalian Terus Apa Yang Dimaksud Oleh Allah Dengan Ibadah Disini Kata Para Ulama Kita Ibadah Disini Adalah Mencakup Dua Ini Ketika Allah Berikan Kita Kebaikan Ketika Allah Berikan Kita Kenikmatan Kemudian Kita Bersyukur Kepada Allah Dengan Lisan Hati Dan Tindakan Kita Maka Syukur Kita Ini Ibu Sekalian Sebagai Ibadah Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Kenapa Sebelum Kita Makan Ada Doa Dan Yang Paling Penting Setelah Kita Makan Kita Mengucapkan Alhamdulillah Biar Makan Kita Walaupun Nambah Dua Piring Ibadah Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Ini Yang Dimaksud Oleh Allah Kata Para Ulama Kita Semua Aktifitas Apapun Kalau Kita Niat Allah Karena Allah Maka Termasuk Ibadah Ini Mencakup Ketika Kita Diberikan Kebaikan Oleh Allah Ketika Kita Diberikan Kenikmatan Oleh Allah Kemudian Kita Bersyukur Tidak Apa-apa Dikit-dikit Posting Dulu Posting Bikin Status Alhamdulillah Yang Penting Kita Bersyukur Kepada Allah Maka Insya Allah Itu Termasuk Ibadah Pun Demikian Sebaliknya Ketika Kita Diberikan Sesuatu Yang Tidak Menyenangkan Kita Diberikan Musibah Oleh Allah Kemudian Kita Bersabar Kita Tawakal Kepada Allah Sembari Kita Ridho Atas Keputusan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Insya Allah Sabar Kita Termasuk Ibadah Inilah Kata Para Ulama Kita Ibu Ibu Sekalian Kadang Musibah Itu Bisa Bernilai Ibadah Dimana Nilainya Itu Bisa Mengalahkan Ibadah Yang Lain Makanya Kata Para Ulama Kita Begini Ini Bisa Bikin Kota Bijak Pagi Ini Apa Itu Kata Para Ulama Kita Musibah Yang Mengingatkan Kita Kepada Allah Yang Membuat Kita Ibu Ibu Jadi Ingat Allah Yang Tadinya Tidak Solat Kita Jadi Solat Karena Musibah Tersebut Kata Para Ulama Kita Musibah Yang Bentuk Seperti Ini Yang Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Jauh Lebih Baik Ketimbang Kenikmatan Yang Membuat Kita Lalai Kepada Allah Karena Sejalan Dengan Tugas Kita Alhamdulillah Jadi Ibu Masih Mau Mengeluh Kalau Diuji Sama Allah Insya Allah Setelah Keluar Dari Masjid Ini Tidak Lagi Insya Allah Akan Belajar Lebih Sabar Benar Benar Apa Benar Insya Insya Allah Ini Ujian Ibu Sekalian Mencakup Kebaikan Dan Keburukan Maka Ketika Kita Mampu Menjalani Kehidupan Yang Pahit Kemudian Kita Bersabar Kepada Allah Sembari Kita Ridho Ya Allah Hamba Ridho Dengan Segala Keputusan Ketetapan Ya Allah Maka Insya Allah Waktu Waktu Kita Akan Bernilai Ibadah Di Sisi Allah Nah Ibu Ibu Sekalian Makan Allah Subhanahu Wata'ala Nah Jadi Ini Ujian Kenikmatan Inilah Yang Kadang Membuat Kita Lupa Sama Allah Termasuk Kedudukan Ibu Ibu Ini Kemuliaan Yang Allah Berikan Kepada Ibu Ibu Kenikmatan Yang Sangat Besar Yang Allah Berikan Kepada Ibu Ibu Yang Belum Tentu Allah Berikan Kepada Kami Kaum Bapak Bapak Maka Harus Bersyukur Kepada Allah Makanya Kadang Menjadi Ujian Bagi Ibu Ibu Makanya Nabi Sallallahu Wadah Ini Ada Satu Hadis Yang Menarik Untuk Kita Bahas Ibu Ibu Sekalian Sebelumnya Silahkan Dicatat Karena Hadis Ini Panjang Butuh Penjelasan Nanti Saya Coret Lagi Silahkan Dicatat Atau Difoto Aja Kan Ngaji Sekarang Keren Tinggal Difoto Jangan Jadi Orang Indonesia Orang Indonesia Kalau Ada Yang Susah Ngapain Dipermudah Jangan Gitu Kalau Ada Yang Mudah Ngapain Di Bersulit Silahkan Difoto Saya Apas Dulu Baik Saya Tulis Disini Ibu Ibu Sekalian Ini Hadis Menarik Ibu Ibu Sekalian Semoga Ibu Ibu Bisa Catat Biar Ada Oleh Pulang Dari Masjid Jadi Beneran Ngaji Pas Ditanya Sama Suami Bu Ngaji Apa Oh Ada Catatannya Ya Iya Jangan Sampai Ibu Ibu Pulang Di Rumah Ditanya Sama Suami Ngaji Apa Oh Tadi Ustaz Pokoknya Lihat Di Youtube Aja Jangan Gitu Baik Nah Ibu Ibu Sekalian Makan Allah Subhanahu Wata'ala Ada Satu Hadis Yang Panjang Ini Hadis Bagus Khusus Untuk Ibu Dan Hadis Ini Jadi Kabar Gembira Busroh Jadi Kabar Gembira Buat Ibu Ibu Kabar Gembira Bahwa Ibu Ibu Itu Gampang Masuk Surga Di Dalam Hadis Ini Nabi Membuka Kata Kuncinya Ketimbang Dengan Kita Bapak Bapak Ini Ujiannya Panjang Berat Untuk Masuk Surga Itu Kayaknya Berat Panjang Jalannya Kalau Ibu Ibu Sederhana Masuk Surga Itu Sederhana Sesederhana Yang Disebutkan Oleh Nabi Di Dalam Hadis Ini Apa Itu Di Dalam Hadis Yang Sohi Ibu Ibu Sekalian Nabi Pernah Ngomong Begini Kata Nabi Sallallahu Sallam Nabi Itu Sama Seperti Ibu Beliau Punya Jadwal Khusus Ngaji Dengan Ibu 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 Jadi Bukan Cuman Ibu Ibu Yang Demen Ngaji Sohabiyah Di Zaman Nabi Juga Demen Ngaji Baik Nabi Ngomong Begini Di Hadapan Para Sohabiyah Sohabiyah Itu Sahabat Dari Kalangan Perempuan Kata Nabi Begini Kita Tulis Satu Persat Inti Daripada Hadis Ini Istiqomah Solat Lima Waktu Pertama Iza Solat Il Mar'at Khumsaha Kemudian Apa Was Samad Sahraha Puasa Puasa Di Bulan Suci Ramadan Puasa Di Bulan Suci Ramadan Wah Hafizhat Farujaha Ketiga Menjaga Harga Dirinya Baik Yang pertama Istiqomah Solat Lima Waktu Yang kedua Puasa Di Bulan Suci Dan ketiga Menjaga Harga Dirinya Kemudian Apa Wa At Zaw Jah Wah Ini Yang Paling Berat Ujian Ibu Ibu Apa Itu Taat Pada Suami Taat Kepada Kurang Kenceng Taat Pada Suami Masya Allah Insya Allah Ibu Ibu Di Sinima Taat Sama Suami Semuanya Kebetulan Istri Saya Juga Hadir Insya Kata Nabi Apa Ibu Ibu Sekalian Kalau Perempuan Itu Istiqomah Saja Solat Lima Waktu Kemudian Puasa Di Bulan Suci Ramadan Nggak Usah Nambak Puasa Yang Lain Puasa Sekedar Ibu Ibu Puasa Bulan Suci Ramadan Kalau Bulan Suci Ramadan Datang Ibu Ibu Puasa Seperti Biasa Menjalankan Puasa Di Bulan Suci Ramadan Kemudian Apa Menjaga Harga Dirinya Ketika Suaminya Keluar Rumah Ketika Suaminya Mencari Nafkah Dia Menjaga Harga Dirinya Kemudian Apa Lagi Dan Taat Kepada Suaminya Ibu Perhatikan Bagian Hadis Yang Terakhir Apa Itu Kata Nabi Muhammad Ini Bukan Kata Saya Kata Siapa Kata Nabi Kalau Kata Saya Ibu Ibu Bisa Percaya Enggak Percaya Kalau Kata Nabi Insya Allah Bukan Insya Allah 100% Benar Sikap Seorang Muslim Apa Hadis Terakhir Itu Kata Nabi Begini Kalau Perempuan Terutama Ibu Ibu Mampu Mampu Menjalankan Semua Ini Aja Enggak Banyak Cuman Berapa Cuman Berapa Empat Kata Nabi Siapa Perempuan Siapa Istri Yang Mampu Menjaga Solat Lima Waktunya Yang Wajib Aja Yang Wajib Makanya Saya itu Ibu Ibu Sekalian Enggak Rewel Sama Istri Saya Kalau Mau Solat Sunnah Ya Bagus Kalau Belum Sempat Ya Enggak Apa Karena Memaklumi Tugas Istri Itu Berat Karena Di belakang Laki-laki Yang Hebat Ada Seorang Istri Ibadah Seorang Istri Adalah Melayani Suaminya Siapa Siapa Saja Seorang Istri Yang Bisa Istiqomah Menjaga Solat Lima Waktunya Berpuasa Di Bulan Suci Ramadan Menjaga Harga Dirinya Taat Kepada Suaminya Maka Kata Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Surga Nanti Surga Surga Bukan Bukan Kita Surga Ngomong Begini Masuklah Kamu Dari Pintu Yang Mana Saja Yang Kamu Kehendaki Surga Yang Ngomong Ibu Ibu Sekalian Dan Surga Itu Bertingkat Tingkat Semua Nanti Akan Ngomong Kepada Ibu Ibu Masuk Kedalam Pintu Saya Saja Semua Jadi Tukang Nawar Yang Suka Nawarin Barang Nanti Surga Yang Menawarkan Diri Kepada Ibu Ibu Masuk Disini Saja Dan Ibu Ibu Terserah Mau Masuk Dari Pintu Yang Mana Saja Alhamdulillah Ini Saking Spesialnya Ibu Ibu Sekalian Beda Dengan Kita Laki Laki Tergantung Amal Perbuatan Dan Dihisap Lamah Banget Lagi Ibu Ibu Cukup Menjalankan Ini Insya Allah Jaminan Surga Dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Atau Dan Bukan Cuma Sekedar Surga Tapi Diberikan Terserah Mau Masuk Dari Pintu Mana Saja Yang Kalian Kehendaki Nah Sekarang Jadi Pertanyaan Kalau Kita Bedah Satu Bersatu Bagaimana Caranya Supaya Kita Bisa Istiqomah Menjalankan Solat Lima Waktu Ini Kan Ada Ilmunya Ibu Sekalian Nah Buka 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 Di sini Kita Buka Di sini Kiat Supaya Bisa Istiqomah Semoga Setelah Ini Ibu Ibu Bisa Lebih Istiqomah Lagi Terutama Dalam Menjalankan Solat Lima Waktu Dan Alhamdulillah Kalau Bisa Nambah Solat Sunnah Baik Ibu Ibu Sekalian Makan Allah Subhanahu Terkait Istiqomah Baik Saya Tulis Disamping Aja Disindah Ini Tadi Udah Ditulis Semua Baik Saya Hapus Nah Istiqomah Istiqomah Ini Kan Ibu Ibu Sekalian Udah Jadi Bahasa Indonesia Yaitu Kita Melakukan Sesuatu Secara Terus Menerus Itu Namanya Istiqomah 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 Terkadang Digambarkan Dengan Keteguhan Keteguh Keteguhan Nah Ini Saya Tidak Perlu Panjang Lebar Mendefinisikan Tentang Istiqomah Karena Istiqomah Ini Insyaallah Semua orang Indonesia Paham Apalagi Ibu Nah Sekarang Yang Menjadi Persoalan Adalah Bagaimana Supaya Kita Bisa Istiqomah Memulai Supaya Kita Istiqomah Itu Dari Mana Nah Hari ini Ibu Ibu Sekalian Kita Sering Membatasi Bahwa Istiqomah Itu Hanyalah Gerakan Lahiria Yang Kita Lakukan Secara Terus Menerus Ini Keliru Ibu Ibu Sekalian Istiqomah Itu Ada Dua Makanya Kenapa Orang Indonesia Selalu Menggambarkan Istiqomah Itu Dengan Keteguhan Hati Nah Ini Kita Bisa Belajar Dari Saudara-saudara Kita Yang Ada Di Falustina Terutama Yang Ada Di Gaza Betapa Mereka Itu Istiqomah Bahkan Sampai Mati Apa Yang Membuat Mereka Bisa Teguh Seperti Itu Karena Mereka Punya Hati Yang Mulia Karena Mereka Mereka Hati Yang Melebihi Hati Kita Maka Harus Istiqomah Itu Istiqomah Lahiriya Harus Dimulai Dari Istiqomah Hati Makanya Coba Kita Lihat Saudara-saudara Kita Yang Ada Di Falustina Solat Subuhnya Masya Allah Hafalan Kurannya Luar Biasa Ini Yang Membuat Mereka Bisa Menjalani Hidup Dengan Susah Yang Seperti Itu Dengan Ujian Yang Sangat Luar Biasa Tapi Mereka Mampu Tersenyum Ridho Kepada Allah Karena Istiqomah Mereka Dimulai Dari Keteguhan Hati Maka Jadi Tugas Kita Ibu Ibu Sekalian Bagaimana Supaya Kita Bisa Istiqomah Menjalankan Solat Lima Waktu Ini Mulailah Dari Hati Istiqomah Hati Bagaimana Hati Kita Supaya Bisa Istiqomah Pertama Dengan Il Ilmu Ibu Ibu Sekalian Makanya Jangan Anggap Remeh Kajian Majelis Taklim Seperti Ini Kalau Ibu Ibu Ada Waktu Ya Gak Apa Paksa Diri Kita Untuk Ngaji Karena Ilmu Ini Adalah Pondasi Istiqomah Hati Kita Supaya Apa Kalau Pondasi Kuat Seperti Rumah Seperti Bangunan Kalau Kita Lihat Kemegahan Masjid Ini Luar biasa Pasti Pondasinya Kuat Pun Demikian Demikian Kalau Kita Bangun Rumah Yang Kita Bangun Duluan Apa Ibu Genteng Dulu Atau Pondasinya Dulu Pondasi Begitu Juga Dengan Istiqomah Supaya Kita Bisa Istiqomah Secara Lahiriya Kita Bisa Melakukan Sholat Lima Waktu Secara Terus Menerus Maka Pondasi Yang Harus Kita Bangun Adalah Dengan Il Mu Dengan Nga Maji Sepakat Sepakat Alhamdulillah Ilmu Ibu Ibu Sekalian Dan Ilmu Ini Ibu Ibu Sekalian Ini Merupakan Sumber Kebahagiaan Kita Yang Sebenarnya Sumber Ke Bahagiaan Salah Satu Di antara Doa Yang Sering Kita Ucapkan Bahkan Sebelum Kita Mengakhiri Semua Doa Kita Biasanya Kita Ngucapin Doa Apa Itu Doa Ini Terkenal Dengan Doa Sapu Jagad Ibu Ibu Disini Ada Yang Namanya Hasana Kita Minta Kepada Allah Kebahagiaan Dunia Akhirat Dunia Akhirat Ibu Ibu Sekalian Kebahagiaan Akhirat Semua kita Sepakat Tidak Ada lagi Kebahagiaan Yang paling Tinggi Melainkan Masuk Syurga Dan Dihindarkan Dari Siksa Neraka Ini Kebahagiaan Tertinggi Seorang Hamba Kebahagiaan Akhirat Sekarang Yang jadi Pertanyaan Adalah Kebahagiaan Dunia Yang sering Kita minta Kepada Allah Apa Kebahagiaan Dunia Itu Jangan Sampai Ternyata Kebahagiaan Yang hari ini Kita Fahami Ternyata Itu Hanyalah Kesenangan Nah ini Kesenangan Dan Kebahagiaan Adalah Dua hal Yang berbeda Ibu-ibu Sekalian Atau Jangan-jangan Disini Ibu-ibu Belum Bisa Bedakan Lagi Kesenangan Dengan Kebahagiaan Coba Saya Tanya Dulu Kesenangan Itu Apa Kebahagiaan Itu Apa Ayo Udah Mempet Waktu ini Ibu Ntar Saya pulang Lagi Belum Selesai Kajian Udah Selesai Udah Habis Waktu Ayo Kesenangan Itu Apa Nanti Saya Jawab Kebahagiaan Kesenangan Itu Apa Kepuasan Diri Ada Lagi Terakhir Angkat Tangan Biar Jelas Ayo Silahkan Kebiasaan Kesenangan Oke Tadi Disebutkan Oleh Ibu Kita Tadi Apa Kepuasan Diri Baik Saya Coba Bantu Jadi Kesenangan Itu Ibu Ibu Catat Biar Ibu Tahu Bedain Mana Kebahagiaan Yang Hakiki Mana Sekedar Kesenangan Yang Harus Kita Kejar Yang Mana Yang Harus Kita Kejar Itu Adalah Kebahagiaan Yang Hakiki Dan Bukan Kesenangan Karena Orang Yang Sudah Merasakan Kebahagiaan Pasti Dia Senang Kan Mustahil Saya Bilang Saya Bahagia Tapi Mukanya Kusut Bahagia Kan Bohong Itu Namanya Bahagia Ustaz Tapi Mukanya Berat Banget Gimana Ibu Bahagia Enggak Nikah Sama Bapak Bahagia Bohong Itu Namanya Karena Orang Bahagia Itu Terlihat Dari Wajahnya Wajahnya Itu Senang Baik Saya Coba Bantu Ya Kebahagiaan Itu Ibu Ibu Sekalian Adalah Rasa Yang Muncul Dari Hati Adalah Rasa Yang Muncul Dari Hati Biasanya Orang Kalau sudah Bahagia Kebahagiaan Itu Selamanya Dan Dia Tidak Perlu Mengorbankan Sesuatu Dari Dirinya Karena Wilayahnya Hati Sedangkan Kesenangan Itu Rasa Yang Muncul Dari Fisik Beda Makanya Orang Untuk Mencari Kesenangan Dia harus Mengorbankan Yang berkaitan Dengan Fisik Makanya Kan ada Istilah Sekarang Anak muda Kalau lagi Tidak ada Duit Stress Nyari Duit Stress Juga Butuh Healing Habis Ngumpulin Duit Stress Kerja Healing Habis Healing Habis Duit Fusing Lagi Karena Ini Ibu Sekalian Dia Mendefinisikan Kebahagiaan Itu Baru Kesenangan Dan Kesenangan Itu Biasanya Terbatas Sedangkan Kebahagiaan Unlimited Tidak Terbatas Orang Yang Ingin Mencari Kesenangan Maka Dia harus Mengorbankan Hal-hal Yang berkaitan Dengan Fisik Uang Apalagi Waktu Apalagi Kesehatan Berat Kalau Cuma Hanya Sekedar Hidup Ngejar Kesenangan Ada pun Kebahagiaan Itu Tidak perlu Dikejar Ibu-ibu Sekalian Karena Sumbernya Itu Datang Dari Hati Makanya Healing Ibu-ibu Itu So Sholat Healing Ibu-ibu Itu Bukan Dimana Kalau Disini Cibu-ibu Tempat Rekreasi Dimana Pada Tau Semua Alhamdulillah Gak Apa-apa Sekali-sekali Healing Gak Apa-apa Ibu-ibu Sekalian Islam Gak Mengharamkan Healing Tapi Jangan Lupa Carilah Kebahagiaan Yang Hakiki Dan Bukan Sekedar Kesenangan Duniawi Makanya Healing Bagi Orang-orang Mu'min Terutama Ibu-ibu So Sholat Masjid Apa lagi Dan Sebagainya Ini Healingnya Orang-orang Mu'min Dan Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Yang Hakiki Ibu-ibu Tidak Perlu Mengorbankan Yang berkaitan Dengan Fisiknya Tidak Perlu Karena Sumbernya Dari Hati Maka Carilah Apa Yang Membuat Hati Ibu-ibu Itu Tenang Hati Itu Cuman Bisa Tenang Ketika Dekat Dengan Allah Dekat Allah Ini Ibu-ibu Sekali Makanya Allah Sebutkan Di dalam Al-Quran Hati Itu Hanya Bisa Tenang Ketika Mengingat Allah Beda Dengan Ingat Suami Makin Ingat Makin Jengkel Ini Pulang Jam Berapa Apalagi Tambah Ibu-ibu Itu Suaminya Hobinya Mancing Tambah Stress Itu Makanya Saya sampai Sekarang Itu Ibu-ibu Sekalian Mohon Maaf Ini Bukan Untuk Mendiskriminasi Atau Apapun Bukan Untuk Merendahkan Hobi Orang Yang Punya Hobi Masing-masing Tapi Bagi Saya Hobi Yang Paling Gak Masuk Di Akal Itu Mancing Benar Mancing Habis Dia Dapat Dia Kasih Lagi Atau Dikembalikan Lagi Iya Kali Dapat Ikan Malah Justru Mancing Emosi Istri Makanya Saya Sampai Sekarang Itu Gak Masuk Di Akal Itu Hobi Mancing Semoga Bapak Bapak Nonton Kita Ceramahin Bapak Bapak Alhamdulillah Alhamdulillah Ini ibu-ibu sekalian Ketenangan Adalah faktor utama Kebahagiaan Kebahagiaan Yang hakiki Sebagaimana yang kita sebutkan Di dalam doa tadi Kebahagiaan dunia Yang sebenarnya Hanya dua Pertama Ilmu Yang kedua Ibadah Yang kedua Ibadah Catat ibu-ibu sekalian Kebahagiaan dunia Yang sebenarnya Pertama Adalah Ilmu Kedua Adalah Ibadah Makanya Ibu-ibu sekalian Ada rasa Kebahagiaan Tersendiri Ketika Ibu-ibu selesai Salat Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Ada kepuasan Tersendiri Yang gak bisa Kita ungkapkan Ada Kebahagiaan Tersendiri Yang tidak bisa Kita ucapkan Secara Karena itu adalah Kebahagiaan Yang Hakiki Syarat Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Akhirat Yaitu Surga Dan dijauhkan Dari neraka Ibu-ibu Harus bahagia Dulu di dunia Gimana kita akan Merasakan Kebahagiaan Akhirat Sedangkan Ibu-ibu Belum bahagia Di dunia Ini tugas Bapak-bapak juga Membantu Ibu-ibu Supaya Bahagia Di dunia Pun demikian Dengan ibu-ibu Tugas Ibu-ibu Membantu Suami-suami Supaya bahagia Di dunia Makanya kan ada Disebutkan Secara apa ya Grafik Atau apa ini Ini ibaratnya Rumah tangga Ibu-ibu sekalian Segitingga ini Ibaratnya rumah tangga Disini suami Disini istri Semakin kita jauh Dari Allah Semakin ada jarak Antara suami Dan istri Pun sebaliknya Semakin suami Istri ini Dekat dengan Allah Maka tidak ada Jarak lagi Makanya Ngomong Tidak teriak Teriak Kalau kita Ngomong Masih teriak Suami Istri Jangan-jangan Evaluasi dulu Atau sama-sama Kita ini jauh Dari Allah Yaudah dah Mari kita ngaji dulu Kebetulan Di Masjid Darussalam Ustaz Zulfikar Harun Lagi ngaji Lagi ngisi kajian Ayo kita hadir Semakin kita dekat Dengan Allah Semakin tidak ada Jarak kita Dengan istri Alhamdulillah Ini ibu-ibu sekalian Kebahagiaan dunia Yang hakiki Adalah ilmu Dan juga ibadah Itulah yang sering Kita minta Di dalam doa kita Rabbana Atina Fit dunya Hasana Wafil akhirati Hasana Tawakina Azabanan Ilmu Dan ibadah Alhamdulillah Maka ibu-ibu sekalian Bisa istiqomah Baru itu tuh Kita baru bisa istiqomah Dengan ilmu Makanya kalau ada pengajian Hadir Itu membantu kita Supaya kita bisa Istiqomah Yang kedua Puasa di bulan Suci Ramadan Dan ini juga Mencakup Puasa kodoknya Ibu-ibu sekalian Tinggal tiga bulan lagi Kita nih Akan memasuki InsyaAllah Bulan Suci Ramadan Semoga semua Kita sehat Bisa ketemu Dengan bulan Suci Ramadan Amin Amakah dari sekarang Minta izin Ke suami Untuk Mengkodok Puasanya Ini juga Suami-suami Harus Kasih izin Kalau udah deket Apalagi puasa Bolongnya Banyak Kasih izin Kecuali Kalau cuman dikit Tunggulah Mepet-mepet Ini puasa Bulan Suci Ramadan Juga Mencakup Kodoknya Jadi kalau Ibu-ibu Udah Banyak Puasa Kodoknya Dari sekarang Prepar Dari sekarang Persiapannya Izin ke suami Supaya untuk Bisa Mengkodok Puasanya Yang ketiga Adalah Menjaga Harga Dirinya Ini berat Ibu-ibu sekalian Apalagi di era Keterbukaan Ada TikTok Ada IG Masya Allah Ini ujian terberat Bagi ibu-ibu ini Iya Maka seorang Mu'minah Istri yang Solehah Pandai Menjaga Harga Dirinya Kalau kata Anak-anak muda sekarang Stay halal Gak suka Joget TikTok Menjaga Harga Diri Karena seorang Istri yang Solehah Adalah Mereka yang Pandai Menjaga Harga Dirinya Dan yang Terakhir Adalah Taat Kepada Suami Ujian Berat Ibu-ibu itu Taat Kepada Suami Apalagi Wanita Wanita Karir Apalagi Semakin Tinggi Ilmu Ibu-ibu Biasanya Yang Main Ego Saya Yang Lebih Pintar Kok Disuruh-suruh Sama Suami Kalau Ibu-ibu Mandang Demikian Ya Kapan Kita Beribadah Kepada Allah Tapi Kalau Ibu-ibu Mandang Taat Kepada Suami Adalah Bentuk Ibadah Kepada Allah Maka Insya Allah Akan Mendapatkan Keutamaan Yang Disebutkan Oleh Nabi Masuklah Kalian Kedalam Syurga Dari Pintu Mana Saja Yang Kalian Kehendaki Semoga Ibu-ibu Setelah Pulang Dari Kajian Ini Makin Taat Kepada Suami Tapi Ada Catat Ada Catat Ini Kepada Suami Suami Ada Catat Apa Itu Bentuk Ketaatan Ibu-ibu Istri Yang Saleha Kepada Suami Dalam Rangka Taat Kepada Allah Juga Jadi Kalau Perintahnya Itu Mengajak Kita Untuk Bermaksiat Kepada Allah Maka Kata Para Ulama Kita Tidak Ada Ketaatan Kepada Makhluk Kalau Ngajak Kepada Maksiat Tidak Taat Kepada Suami Ini Ujian Ibu-ibu Sekalian Maka Siapa Saja Yang Mampu Menjalani Ini Semuanya Dengan Ridha Kepada Allah Penuh Rasa Syukur Maka Kata Nabi Masuklah Kalian Kedalam Surga Dari Pintu Mana Saja Yang Kalian Kehendaki Alhamdulillah Dan Hadis Yang Terakhir Ini Yang Paling Menarik Ini Yang Terakhir Namun Sebelumnya Silahkan Dicatat Karena Aneh Bingung Mau Catat Dimana Lagi Silahkan Dicatat Kalau Udah Saya Hapus Ya Baik Saya Hapus Di Bagian Sini Baik Ibu 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 Sekalian Yang Saya Cintai Makan Allah Subhanahu Ta'ala Hadis Yang Kedua Ini Sama Juga Hadis Yang Sahih Apa Itu Hadis Ini Karena Lumayan Panjang Saya Tidak Baca Arab Yang Poin Poin Saya Baca Arab Kemudian Sisanya Saya Coba Ceritakan Kepada Ibu Ibu Sekalian Karena Riwayat Ini Dia Bentuk Cerita Suatu Ketika Ibu Ibu Sekalian Selepas Baginda Nabi Itu Solat Idul Adha Jadi Setelah Melaksanakan Solat Idul Adha Kemudian Ya Beda Dengan Kita Hari Ini Ada Speaker Jadi Ibu Ibu Walaupun Duduk Di luar Itu Kan Kedengeran Maka Nabi Diantara Sunnah Beliau Setelah Idul Adha Setelah Selesai Solat Beliau Pasti Akan Ngunjungi Ibu Mengulangi Lagi Khutbah Yang Beliau Sampaikan Karena Ibu Ibu Tidak Kedengeran Sesampainya Beliau Kepada Majlis Atau Sofnya Ibu Beliau Mengatakan Begini Ibu Ibu Sekalian Semalam Saya Itu Diperlihatkan Oleh Allah Apa Itu Neraka Ini Diantara Mukjizat Nabi Beliau Diperlihatkan Neraka Nabi Diperlihatkan Neraka Apa Yang Beliau Saksikan Di Dalam Neraka Ternyata Ibu Ibu Sekalian Mohon Maaf Jangan Tersinggung Tertemo Ke Saya Lagi Kata Nabi Begini Ternyata Ini Fakta Yang Menyedihkan Penghuni Neraka Terbanyak Adalah Bukan Saya Yang Bilang Jadi Jangan Demo Ke Saya Fakta Yang Menyedihkan Sebenarnya Ini Penghuni Neraka Terbanyak Adalah Wanita Tapi Insyaallah Disini Tidak Ada Amin Karena Semuanya Disini Ini Buasa Menjaga Harga Dirinya Taat Kepada Suami Ini Wanita Yang Disana Yang Tidak Beriman Kepada Allah Walaupun Sebenarnya Kata Para Ulama Kita Mereka Coba Menganalogikan Hadis Ini Sebenarnya Hadis Ini Bukan Untuk Merendahkan Kedudukan Wanita Bukan Karena Kata Para Ulama Kita Ini Sebenarnya Sangat Logis Jumlah Wanita Paling Banyak Di Dunia Ini Dari Dulu Sampai Sekarang Karena Bapaknya Itu Sibuk Berjihad Sibuk Berjihad Akhirnya Yang Banyak Wanita Wanita Ini Sangat Logis Bukan Untuk Merendahkan Wanita Baik Kembali Kepada Hadis Ini Makanya Nabi Sallallahu Sallam Berpesan Setelah Solat Idul Adha Itu Kata Nabi Bersedekahlah Kalian Perbanyaklah Sedekah Karena Salah Satu Cara Kita Menjaga Diri Kita Keluarga Kita Dari Siksa Neraka Adalah Sedekah Jadi Ibu Sedekah Itu Menjaga Diri Kita Dari Siksa Api Neraka Setelah Itu Apa Ada Satu Ibu Ibu Yang Penasaran Penasaran Kemudian Bertanya Kepada Nabi Wahai Nabi Apa Sebabnya Perempuan Itu Banyak Masuk Neraka Ini Dijawab Sama Nabi Semoga Kita Bisa Menjauhkan Diri Kita Dari Hadis Ini Biar Kita Dijauhkan Dari Siksa Api Neraka Jawab Nabi Ibu Ibu Yang Cerdas Wahai Nabi Apa Sebab Perempuan Itu Banyak Masuk Neraka Dijawab Sama Nabi Dengan Dua Poin Apa Itu Yang Pertama Kata Nabi Begini Yang Pertama Karena Perempuan Itu Kebanyakan Mengumpat Mengo Mengumpat Kata Nabi Tukfirnal La'na Perempuan Itu Kebanyakan Mengumpat Atau Suka Melaknat Bukan Ibu-Ibu Di Sini Ini Kita Bicara Ibu-Ibu Yang Di Luar Sana Yang Jelas Bukan Di Tempat Ini Kata Nabi Apa Tukfirnal Nah Daripada Ibu-Ibu Mengumpat Mendingan Dido'ain Anaknya Walaupun Pukul Tetap Gas Terus Ya Pukul Nakal Tapi Dido'ain Daripada Ibu-Ibu Mengumpat Mendingan Ibu-Ibu Do'ain Karena Pada Saat Ibu-Ibu marah, kan kita gak tahu pintu langit sedang dibuka sehingga Allah mendengar semua ucapan-ucapan kita daripada kita ngumpat anak kita, dasar setan lu terus kita siapa dong kalau itu anak setan kita emak saya ibu-ibu yang bilang ya bukan saya daripada melaknat ibu-ibu sekalian mendingan ibu-ibu doain anaknya karena doa ibu-ibu itu mustajab doa seorang ibu kepada anaknya itu mustajab ini karena kebanyakan kita sering mengumpat maka kita latih diri kita ibu-ibu sekalian ya, ini ujian berat bagi ibu-ibu sekalian ya, daripada ibu-ibu mengumpat, mendingan berzikir ya lagi marahin anak boleh dengan zikir, subhanallah ini dasar kamu lah bandel yang penting ada zikirnya dah ya iya kan pelan-pelan dulu ya menghilangkan sesuatu kebiasaan kan gak bisa langsung sekaligus jadi pelan-pelan daripada mengumpat diganti dengan zikir daripada mengumpat melaknat diganti dengan doa kalau pukul gimana Ustaz? gas terus mukul anak itu kan bentuk sayang ibu-ibu sekalian bentuk sayang makanya di dalam salah satu tarbiyah Islam pendidikan Islam itu tidak tidak melarang mukul tapi mukulnya jangan pada saat lagi marah jangan karena yang kalau pada saat lagi marah itu udah pakai kekuatan penuh itu itu mengumpat yang kedua kata Nabi ini sebab kebanyakan wanita masuk neraka yang kedua kata Nabi kita itu suka tidak menghargai pemberian suami tidak menghargai pemberian suami suka tidak bersyukur dengan pemberian suami semoga setelah kita belajar ibu-ibu sekalian berapapun apapun yang dibawa suami kita untuk kita kita belajar untuk senantiasa bersyukur kepada Allah karena kebanyakan penghuni neraka dimasukkan ke dalam neraka wanita-wanita ini selain banyak mengumpat itu suka tidak bersyukur dengan pemberian suami suka membandingkan suaminya dengan suami oranglah yang ketawa itu kategor bilangnya tidak usah ini ibu-ibu sekalian semoga setelah kita ngaji pagi hari ini kita dapat ilmu kita mengamalkan tadi Ustaz Zulfikar bilang kita tidak boleh kemudian membandingkan suami kita apapun yang dibawa suami kita kita bersyukur kepada Allah ibu-ibu boleh marah kalau seandainya yang terakhir ini kalau yang dibawa suami itu madu itu ibu-ibu boleh marah madu apa ini saya bilang lain ibu-ibu di kepalanya lain baik alhamdulillah ini ibu-ibu sekalian yang pertama karena kita kebanyakan mengumpat dan yang kedua kita kurang bersyukur atas pemberian suami setelah ini semoga kita bisa lebih banyak belajar untuk senantiasa menghargai apapun yang dibawa suami apapun yang diberi suami kita kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ibu-ibu sekalian salah satu diantara sebab suami-suami itu nakal karena tuntutan istri mohon maaf ibu-ibu sekalian kita berkaca dari para pelaku koruptor itu kenapa mereka bisa ngambil hak orang lain tentukan ada sebabnya salah satunya tuntutan istri maka ibu-ibu sekalian mari kita ajak suami kita juga untuk senantiasa dekat kepada Allah gimana caranya mulailah dari hal-hal yang sederhana bersyukur atas segala pemberian suami jangan lupa untuk mengucapkan terima apalagi ibu-ibu ini berat jangan kan berat terima kasih ngaku salah saja berat kita ini laki-laki yang kebanyakan salah tapi tidak apa-apa ya begitulah wanita jadi laki-laki yang harus paham apalagi kita kalau istri kita itu wanita guru matematika selalu salah di matamu alhamdulillah baik ibu-ibu sekalian makan Allah subhanahu wa ta'ala inilah kajian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini menjelang zuhur semoga dari yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu semua dan yang paling utama bisa memberikan makna dalam hidup kita amin amin ya rabbal alamin baik ibu-ibu sekalian makan Allah agar lebih berkahnya pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini mari sama-sama kita tutup dengan membacakan doa suratul fatihah kita niatkan al-fatihah ini untuk baginda nabi muhammad kepada keluarga zurriyah beliau dan juga kita niatkan kepada para alim ulamak guru-guru kita semuanya yang senantiasa mengajarkan kita dengan ikhlas kita niatkan juga al-fatihah ini kepada orang-orang yang kita cintai orang-orang yang kita sayangi orang tua kita bapak ibu dan juga pasangan kita anak kita suami kita istri kita dan kita niatkan terutama kepada suami-suami kita semoga dengan al-fatihah ini suami kita kalau yang sedang sakit Allah sembuhkan sakitnya Allah lembutkan hatinya dan Allah berikan petunjuk bimbingan kepada para suami dan juga kita niatkan al-fatihah ini kepada seluruh jamaah masjid darussalam dan juga terkhusus kita niatkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina kita sadar diri ibu-ibu sekalian kita belum bisa maksimal membantu saudara-saudara kita di sana maka dari itu mari kita niatkan al-fatihah ini semoga dengan al-fatihah ini Allah menguatkan iman saudara-saudara kita yang ada di sana Allah menguatkan sabarnya mereka agar bisa menjalani kehidupan mereka dan semoga dengan al-fatihah ini Allah kemudian membalas orang-orang yang zolim kepada saudara-saudara kita terutama kepada para Zionis yang telah zolim kepada saudara-saudara kita semoga Allah hancurkan mereka Allah binasahkan mereka Allah balas dengan balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka Allah biwasilati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihissalam binuril fatihah audzubillahimina syaitan alhamdulillahi rabbil alamin rahman iraikum iya kan abdu iya kan astani surat al-mustaqim surat al-lazina an'amta alaihim ghairil ma'udhubi alaihim walabdhalina subhanaka Allah bihamdik ashadu an'la ilaha illa enta astaghfiruka wa tubhilaik wallahul muafiq ila kwamin tarik summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi hadiałem so u surat to tus to